Aku cuma ikhlas, pasrah deh. Aduh lah, mati, mati. Meninggal, meninggal. Aduh pak, saya udah gak ingat apa-apa. Aku bilang gitu kan, kayak udah, saya gak tau lah. Soalnya ini ada kontainer yang mau bertanggung jawab, katanya gitu kan. Shok, aku udah tau, aku pasti yang paling aku pikirkan adalah Setelah aku update foto itu, aku kirim ke keluarga. Aku cuma berpikir gini. Alah, salah juga kayaknya aku ngabarin keluarga. Karena ibu aku tuh orangnya tipenya kepikiran. Nanti terus dia tiba-tiba tensinya naik. Dia orangnya gak tenangan, orangnya panikan gitu kan. Jadi kayak, harus salah. Harusnya aku ngabarin adekku yang gak panikan gitu kan. Tapi ya, gimana? Udah terlanjur karena aku juga panikan saat itu. Karena aku gak tau harus ngapain. Begitu aku share di keluarga. Yang pasti ibu shock. Dia langsung telfon. Dia panik. Dia bilang disana dia gak tenang dan segala macam. Sampai akhirnya, banyak banget fans-fans aku yang sangat-sangat baik hati membantu aku sekeluarga. Kayak, ibu tau-tau dibelikan tiket untuk pulang ke Jakarta. Sama mereka tanpa sepengetahuan aku. Karena mereka bilang, memang keliatannya Bang Isan baik-baik aja. Tapi, kita kan gak tau apa yang terjadi di dalam badannya Bang Isan. Jadi, intinya mereka semua yang memaksa aku untuk pergi ke dokter. Dan, ibu aku suruh pulang gitu. Jadi, bener-bener. Ah, bersyukur banget Bang. Ya, kalo saya sih intinya ya udah ikhlas bersyukur aja sih. Karena, begitu ngeliat kondisi mobil, terus ngeliat kondisi diri aku sendiri, aku cuman bisa bersyukur. Ibaratnya kayak, belum tentu, kalo misalkan tadi sampai ada mobil di belakang aku juga yang sama, persis ada di belakang aku. Kebetulan itu untungnya lagi sepi. Kalo ada, abis aku pasti. Kalo dibilang menyisakan trauma atau engga, ada ketakutan, ya pasti. Semua orang yang pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti menyisakan satu ketakutan di dalam dirinya. Tapi, balik lagi. Tanggung jawab itu lebih besar daripada ketakutan yang aku rasakan. Jadi kayak, aku masih banyak tanggungan, aku masih banyak yang harus aku lakukan. Kalo aku sampai trauma, sampai aku shock, sampai aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain yang rugi, bukan cuman aku. Tapi, kasihan keluarga aku juga yang saat ini masih bergantung sama aku juga. Gitu kan. Jadi kayak, ya, motivasi aku untuk tetap bangkit, untuk tetap semangat lagi adalah yang mereka-mereka juga. Yang pertama, buat semua pengendara, dimanapun berada, kalian yang mengendarai mobil, baik sendiri atau rame-rame, itu bener-bener yang pertama adalah baca doa. Itu penting banget. Karena kan, segala sesuatu yang dia alami di dunia ini, itu atas kehendaknya Allah. Apapun yang terjadi di jalan, kalo kita berdoakan insya Allah, apapun itu, ya memang itu udah takdirnya dari Allah. Gitu kan. Terus selain itu, kita juga harus pakai, pakai semua atribut keamanan yang udah disiapkan di kendaraan kita. Kayak misalkan, naik motor. Kalo kita naik motor, ga pakai helm pada saat kita kecelakaan, pasti kepala pecah. Gitu kan. Intinya gitu. Dan kalo bisa, naik motor harus pakai jacket. Supaya kalo jatuh, serempet atau apa, ga ada yang terluka. Gitu kan. Itu kan sebenarnya penting. Sama halnya kayak mobil, udah siapin seatbelt dengan baik, kenapa sih? Ga ada salahnya kan. Apa susahnya tinggal pakai seatbelt yang baik. Bawahnya dipasang, atasnya juga dipasang. Ya kan. Dan selain itu, ya kalo bisa sih nyari mobil yang banyak airbagnya sih. Setelah pengalaman aku itu, airbag itu bener-bener membantu juga. Karena aku rasa kalo misalkan kemarin, airbag aku ga berfungsi dengan baik. Mungkin kepala aku udah terantuk, dan aku mungkin bisa jadi pengisan dan lain-lain. Tapi ya, balik lagi. Aku kena airbag, aku kena pakai kacamata. Aku masih sangat bersyukur airbag itu ga temuka, tapi ga mecahin kacamata di muka aku. Jadi ya, sama-sama lah. Buat semuanya, untuk lebih berhati-hati lagi aja di channel. Halo semuanya, aku Isantarore. Jangan lupa, kalo kalian mau tau berita berita terupdate, jangan lupa, kalian like, kalian subscribe. Gampang banget kan, kalian tinggal subscribe, like, share, dan komen. jangan lupa lo.